Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba buat unlock refresh rate di Redmi Note 8. Dan di sini di ROM Nusandara Project ya. Dan ini Android 11 di versi 2.8, ROM Golawe. Dan di video ini bukan untuk rekomendasi atau apa. Karena saya juga pertama kali test dan saya nggak tahu bisa atau nggaknya. Dan kalau gimana-gimana nanti aja kalian bisa lihat di video ini. Sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. Saya lagi di ROM Nusandara guys. Jangan lupa like, comment, and screencap. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba buat unlock refresh rate ataupun di screen display-nya. Ini aja di 68Hz ya. Dan di sini di Android 11. Sebelumnya saya nggak tahu bisa atau nggak ya untuk di Android 11. Sebelumnya kan saya cobain 2 kali itu di Android 10. Di Reload OS dan Nusandara LTC. Cuma di Android 11 ini belum pernah test. Saya nggak tahu bisa atau nggak. Karena saya nggak pernah nyoba ya. Di video ini pertama kali saya buat testnya. Nah, misalkan kalau dia bisa ya sudah nggak masalah kita test dan review. Kalau misalkan nggak bisa ya berarti kita ganti kernel aja ya. Kayak gitu ya bahasanya guys ya. Jadi saya nggak tahu bisa atau nggak dia booting. Misalkan bisa ke install atau nggak. Atau bisa booting atau nggak. Saya nggak tahu. Karena ini pertama kali saya buat videonya dan saya test ya. Dan misalkan kalau nggak bisa nanti ujung-ujungnya paling buat ganti custom kernel aja ya. Kayak gitu ya. Oke, dan disini saya testnya di Nusantara Project 2.8. Ronggolawe dan kernel bawah ini saya pakai kernel Predator ya. Sebelumnya kernelnya Quicksilver tapi saya ganti ke Predator. Dan saya lebih suka pakai Predator kernel untuk penggunaan sehari-hari. Ataupun sambil nge-game ya. Jadi di kernel ini sebelumnya juga di Nusantara LTC dan pakai Predator. Itu mantep. Stabil dan kita akan cobain disini mudahan bisa juga ya di Android 11. Di Android 11 ini nggak terlalu gimana. Kita lihatin free RAM-nya juga. 1.4 ya lumayan nyesek ya. Kalau RAM 3, kalau RAM 4 sih nggak nyesek-nyesek banget. Ini 1.7 oke. Dan yang lainnya sih nggak ada masalah. Kalau dari CPZ kita download ke Nano sih sebenarnya ini buat aplikasi Anonya dulu. Oke guys, jadi kita lihat disini. Dan saya baru aja coba download-in ya. Kita tes. Oke, kita lihat disini. Dari sistemnya disini 60Hz ya. 60. Dan saya belum ganti ke 68. Nggak tahu disini bisa atau nggaknya. Nggak tahu. Soalnya disini di Android 11 ya. Nggak tahu cocok atau nggak. Kalau misalkan cocok nantilah kita tes. Kalau nggak ya sudah. Kita sabar. Berarti nggak bisa ya. Oke, sebelum itu kita coba trolling test bentar. Ini di device Nusantara dan kernel Predator ya. Nanti kalau nggak bisa berarti kita ganti ke kernel redline aja. Kalau misalkan bisa ya. Sudah kita tes di Predator kernel ini buat. 68Hz-nya nggak tahu bisa atau nggak ya. Karena saya belum pernah coba. Dan 68Hz ini bukan untuk rekomendasi ya guys. Jadi ini cuma sekedar saya tes doang. Bukan rekomendasi. Jadi buat kalian yang mau pakai 68Hz. Mungkin kalian bisa tes buat tes-tes. Mungkin nggak masalah. Tapi kalau untuk jangka panjang. Kalian juga harus tahu resikonya juga ya. Kadang bisa ngebug juga. Soalnya guys bisa ngebug. Bisa juga stabil. Kalau di Nusantara sama Predator tuh stabil sih. Pas di video sebelumnya. Ini kayak gini ya hasilnya. Dan kita coba aja langsung masuk di Magis. Dan kita masuk TWRP via sini. Dan untuk modul ini spek yang 2 ini ya di Magis. Oke langsung aja masuk TWRP guys. Kita flash DTBO-nya. Oke guys. Jadi disini sudah masuk TWRP. Dan disini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project. Dan saya saranin kalian samain aja TWRP-nya. Mau flash ROM, kernel ataupun samain aja. Oke dan cara gantinya mudah banget. Atau cara update-nya mudah banget. Di deskripsi ada. Kalian tinggal ikutin aja di deskripsi ada. Untuk cara ganti TWRP atau pindahnya ya. Oke sebelum kita mulai. Mungkin kalian bisa cari filenya dulu. Kita cari di bagian ini. Dia DTBO-nya. Nggak tahu ya bisa atau nggak. Di bagian DTBO. Tapi sebelum itu kita backup dulu. Kita backup bagian DTBO-nya guys ya. Kita backup. Oke kayak gitu. Dan begitu selesai di backup. Kita tes install ya. Kita nggak tahu bisa booting atau nggak. Nggak tahu guys. Jadi di video ini untuk test-nya doang. Dan bukan rekomendasi ya. Karena ini pertama kali juga saya tes. Saya tes di Android 11 pertama kali. Kalau di Android 10 sudah pernah. Oke. Dan kita coba langsung ya. Kita lihat DTB. Bisa nggak sih dia ke install. Kalau nggak bisa. Berarti harus sabar ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys. Klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini. Terus untuk upload hampir setiap hari. Oke. Bisa ke install. Kita tes untuk reboot system. Bisa booting atau nggaknya. Nggak tahu ya. Kita lihat aja. Kalau misalkan ngebug. Berarti sayang sabar. Harus restore. Tapi kita test dulu bentar. Kita lihat. Bisa nggak ya. Di kernel predator. Dan di rom Android 11 Nusantara 2.8 ya. Kita lihat bisa booting atau nggak. Oke. Kayaknya disini nggak bisa install. DTBU-nya nggak bisa booting ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini DTBU-nya. Saya sudah tungguin bentar. Tapi nggak booting-booting. Dan ini mentok di logo ya. Jadi kayaknya kita harus restore. Dan kita ganti kernel aja guys ya. Oke. Kita masuk di pit black recovery project. Dan disini kita restore DTBU-nya. Karena nggak bisa booting ya. Jadi kita restore DTBU-nya. Begitu kita restore. Jadi kita flash ganti kernel aja guys. Oke. Kita flash kernel redline. Dan ini untuk Android 11 ya. Redline kernel gigo. Dan kita tes. Semudahan bisa booting disini. Oke. Dan kita reboot system. Dan kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa booting guys. Oke. Bisa booting ya. Jadi untuk ganti custom kernel bisa booting. Dan untuk DTBU-nya. Android 11-nya nggak bisa. Ternyata guys nggak cocok. Dan kita skip. Dan kita tungguin aja ya. Oke guys. Jadi DTBU-nya nggak bisa keinstall. Dan jadinya sabar aja ya. Android 11 belum support untuk DTBU-nya. Jadi disini tetap 60Hz ya. Jadi sabar aja lah. Jadi kalau kalian pengen 68Hz. Pakai di Android 10 aja. Nggak bisa di Android 11. Karena nggak bisa booting ya. Dan disini saya juga sudah ganti custom kernel. Jadinya saya cobain kernel dari. Redline. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kernel dari Redline. Mantap ya. Dan ini untuk Android 11. Clank version. Dan mantap ya. Tetap layar. Tetap sensitif. Tetap mantap. Kita tes strolling test juga bentar ya. Dan kita liatin nanti. Buat di kamera. Harusnya sih nggak ada masalah sih. Nanti kita liatin juga guys. Oke performanya juga mantep. Redline ini guys. Kalian bisa lihat. 130 sampai 140. Terima kasih sudah menonton. Oke tetap stabil ya. Dan kita tes di PUBG Mobile juga sekalian. Oh iya sebelum kita tes di PUBG Mobile. Kita mau liatin di kebagaian kamera juga lupa ya. Oke di kamera nggak ada masalah. Warnanya tetap oke. Dan stabilitas gambarnya aktif. Kita coba berapa deti aja oke. Oke normal. Durasi juga normal. Suara normal semua ya. Kita tes di PUBG sekalian guys. Oke guys. Jadi kita disini tes di game PUBG Mobile ya. Kalian bisa tes di game manapun. Cuma disini kita tes di PUBG ya. Dan saya sudah unlock grafiknya. Pakai modul audio juga high. Kita tes bentar. Dan kita liatin suhunya juga ntar guys ya. Oke. We are playing. To the halfway. Forblly. I can't beข nasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!